Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat sahubi dimanapun kalian berada semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah serta berkah kemudian juga diberikan umur yang panjang dan bermanfaat pada share kali ini saya akan memperlihatkan progres pertumbuhan ayam mangon yang sebulan lalu saya pindahkan kandang yang berjumlah 4 ekor yang 2 berwarna coklat seperti ini kemudian yang 2 lagi berwarna hitam wiring kuning dan juga kelabu wiring kuning kenapa saya pisahkan karena yang 2 itu tidak akur dengan yang 2 lainnya jadi sekarang penempatan kandangnya dipisahkan yang 2 hitam dan kelabu itu ada di kurung di sebelah kanan pada video sebelumnya saya tampilkan itu ketika berumur 2 bulan dan sekarang sudah berumur 3 bulan jadi sudah 1 bulan progresnya di kandang ini bagaimana pertumbuhannya cukup baik atau kurang maksimal ini pakannya diberikan pakan fur 5 11 dan dicampur dengan dedak ini yang 2 ekor lagi di kurung karena awalnya 4 ekor ini saya pisahkan karena untuk meminimalisir dalam hal pertumbuhan juga maksimal kemudian dalam ayam ayamnya akan aman jadi awalnya dipisahkan itu karena tidak akur yang dua ini dengan dua lainnya untuk proses pemberian pakan itu normal jadi sehari dua kali di pagi hari dan di sore hari untuk pakannya yang sudah dijelaskan tadi campuran dari pur 5 11 menggunakan dedak dengan campuran 1 banding 1 kemudian diberikan dengan kondisi yang basah dan kalau ini ayam yang sisa jadi awalnya ada 9 ekor sekarang tinggal 4 ekor jantan 1, betina 3 sisa dari pembeli yang sudah mengambil sebelumnya ada 9 ekor diambil 5 ekor oleh pembeli pertama 2 ekor jantan kemudian 3 ekor jantan lagi dibeli lagi ini kondisi sedang pasca turun hujan jadi tanahnya basah dan ayam baru dikeluarkan karena sebelumnya hujan terus jadi baru sempat untuk diumbar agar tidak kaku otot-ototnya dan ayam pun bisa memakan biji-bijian kerikil batu kecil untuk proses pencernaan sehingga lebih maksimal lagi pada masa pertumbuhan dan tidak hanya batu-batu kecil kerikil yang bisa memaksimalkan proses pencernaan tapi juga bisa memakan rumput-rumput hijauan untuk serat tambahan proses pencernaan ayam tentunya ketika hujan turun ayam pun kembali lagi masuk ke kandang agar tidak sakit bila terkena air hujan jadi untuk umuran seperti ini sebetulnya wajib untuk diumbar karena untuk membiasakan otot-otot kaki dan tulang juga menjadi kuat saat proses pertumbuhan jadi jangan sampai di kandang terus dan menyebabkan ayam-ayam menjadi lemas nantinya demikian untuk share video kali ini jika ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar dan jika ada yang ingin memesan bisa chat ke whatsapp yang ada di deskripsi channel ini ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati